Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pindirazah Kirana, aku 30 dan tenang saya Tenangga Citar yang Pak Senang Di sini kami akan dijelaskan tentang hukum kita yaitu hukuman sinigas Di sini sudah disiapkan bahan-bahannya yaitu 1 set garam, 3 berkutir telur, 1 sendok dan 3 gelas air Langkah-langkah percobaan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan Selanjutnya, masukkan 3 sendok makan garam terhadap gelas 2 dan 6 sendok garam terhadap gelas 3 Di sini pada gelas pertama, kita tidak memberikan garam karena memang di gelas pertama percobaannya tanpa garam Di gelas 2, 3 sendok garam dan di gelas 3, 6 sendok garam Pada percobaan ini, garam berfungsi untuk memperbesar masa jenis air Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula masa jenis airnya Setelah dicampur dengan rata, proses selanjutnya adalah pengadukan garam hingga terlarut Setelah itu, masukkan telur pada masing-masing gelas yang sudah diberi garam Inilah hasil dari percobaan kita Dapat disimpulkan pada gelas pertama, telur tenggelam pada gelas kedua melayang dan pada gelas ketiga terapung Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Benda tenggelam karena masa jenis telur lebih besar daripada masa jenis air Benda melayang karena masa jenis telur sama dengan masa jenis air Benda terapung karena masa jenis telur kurang dari masa jenis air Sekian dari kita, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupaischer Lupa laparna Sampai jumpa Sampai jumpa